Pemirsa Pemerintah Kabupaten Moro Jambi melalui Dinas POPR Kabupaten Moro Jambi menggelar PIMTEK dan ujian sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi terampil yang dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansyah. Moro Jambi merupakan tenaga konstruksi atau tukang bersertifikat terbanyak seprovinsi Jambi, yakni mencapai 400 lebih. Bertempat di Gor Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Moro Jambi menggelar kegiatan bimbingan teknis dan uji kompetensi tenaga konstruksi terampil melalui bidang bina program. Acara ini dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansyah yang didampingi oleh Kadis PWPR Moro Jambi Yul Tasmi, serta dari IALKI sebagai narasumber, serta penguji BIMTEK dan uji kompetensi tenaga konstruksi terampil, serta diikuti oleh 90 peserta tenaga konstruksi yang dipagi menjadi tiga bidang, yakni bidang batu bata, bidang baja, dan keramik. Kadis PUPR Moro Jambi Yul Tasmi mengatakan, pembekalan ini bertujuan memberikan keterampilan serta ilmu dalam bidang konstruksi pembangunan bagi para pekerja di beberapa bidang. Sehingga setenar mutu yang mereka miliki bersertifikat, kesadaran akan penggunaan tenaga kerja yang bersertifikat sangat penting dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan maupun pembangunan proyek infrastruktur yang dipangun oleh pemerintah. Pembangunan di tiap yang dapat dikatakan dan juga penamping sampai penyelenggaraan penyelenggaraan bukaan di kita bahwa tidak semua tukang mendapat kesempatan untuk ini, dan tidak semua daerah mengerasakan dengan bukaan, dengan bukaan yang sama untuk dikotongan perjalanan ini. Ini sangat besar pada kawan-kawan, tukang, sepatannya digunakan baik-baiknya, agar nanti pembekalan-pembekalan ini bisa digunakan di dunia kerja. Di samping sertifikat itu kan simpulnya. Tapi yang paling penting adalah pembangunan dan kejujungan di mana kita berarti juga ada perubahan dari yang telah memiliki kembali ke dunia kerja. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Murojambi, Bahyuni Delianisya mengatakan, melihat pergaseran pada tahun ke tahun, pembangunan di daerah Murojambi sangat pesat, sehingga tukang saat ini wajib memiliki sertifikat seperti bangunan gedung terutama di pemerintahan. Tentunya diharapkan kepada semua peserta, harus benar-benar menekuni BIMTEK ini. Dan komitmen dan prinsipnya tukang yang ada di Murojambi harus yang berkualitas dan telah memiliki sertifikasi. Sehingga dapat dan bebas kerja dimanapun, terutama bekerja pembangunan di pemerintahan, karena syarat utama yakni harus memiliki sertifikat. Saya bersama Bupanya Dinas BU, Bupanya Dinas BU, Bupanya Dinas BU, ALKI, memperi pembekalan kaitan dengan tukang yang ada di Kabupaten Murojambi, kaitan di Sumagalam, untuk diberikan pelatihan terkait dengan tukang kami, Bantu Bata dan Kebanyakan. Harapannya dengan bibit pemerintahan ini, mereka mendapatkan sertifikat, akhirnya mereka lebih jampang mencari pekerjaannya. Karena Maro Jambi adalah salah satu daerah kawasan yang meningkat di Tata Jambi, maka pembangunan ke depan itu banyak akan ada di luar Jambi. Harapan saya orang yang diberi sepertikat lebih diperluitaskan untuk mendapatkan pekerjaan. Diketahui sesuai pasal 70 ayat 2 bahwa setiap pengguna jasa atau penyedia jasa wajib memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, serta Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan 5 atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Terima kasih telah menonton!